Welcome back again on Entertainment News Malam. Dan kalau tadi kita berbicara soal cacah Fredrika yang multi-talenta adalah gini sekarang. Yaitu seorang Jemmy Aditya, ya termasuk di bidang musik juga dia kuasain nih Bri. Iya dan kali ini dia akan berbicara tentang karirnya di bidang musik serta band barunya nih yang menggusung genre blues. Jemmy Aditya Warman Graham atau yang lebih akrab di sapa Jemmy Aditya, pembawa acara multi-talenta yang kini mulai asik bermusik, membentuk sebuah grup band yang terdiri dari teman-teman lamanya. Saat ambil mengisi suatu acara, Jemmy tampak begitu santai membawakan lagu berdirama blues. Well people, supaya tidak penasaran dengan suara pria yang sempat menetap di Singapura ini, mari kita simak liputannya. Kalau ngomong karir, itu maksudnya kita udah menerima duit buat something that we do gitu ya. Oh, kalau gitu sih mulai high school tahun 87-88 udah mulai nge-geek, nge-band maksudnya di Australia, tapi waktu itu main band-band metal, tapi tetep kita main di club, main di bar gitu. So, that's the start, jadi pemulaan karir gue. Maksudnya gue udah bisa dapet duit, menghasilkan duit dari musik entertainment lah. So, tapi ya mulainya disitulah. Dari dulu sih aku suka nyanyi, soalnya dari Aki, keluarga Kartamiharja, dari keluarga Kartamiharja, Aki, darah suninya mekuatnya. So, so, it's already in the family, I think the artistic thing, plus dari segi ibu juga, eh dari segi bapak saya ada keturunan Irlandia, dan orang Irlandia memang suka nyanyi, kalau ngumpul pasti nyanyi. Ujung-ujungnya nyanyi, mungkin awalnya diminum. Ujung-ujungnya nyanyi, but yeah, so nyanyi sih loh emang dari sananya kali ya. Apa yang main blues? Emang saya sih dari awal suka blues. Itu bapak saya yang kasih arah gitu, arahan katanya, kalau mau main gitar, harus ditau blues, dibeliin kaset Muddy Waters, dibeliin kaset BB King, beliin kaset Jimi Hendrix. Jadi mulai disitu. Dari kecil udah suka lagu blues, dan big band blues juga dari bapak. kan saya pernah keluarin album udah, waktu itu keluarnya 2012, nama albumnya LMNOP. Enggak, enggak. Kalau enggak sama sekali enggak. Jami Aditya ya, kemarin dia sempat mengisi nih, di acara Java Jazz Festival 2014, tapi pada saat itu kakinya lagi cedera, makanya performanya dia sambil duduk. Sambil duduk ya. Tapi tetep luar nama Jami Aditya, keren banget, perfecto banget, dan juga yang nonton rame banget. Rame banget. Dan sesuai namanya gimana, Bri? Jami Aditya, ngejam banget. Jami Aditya. Jami Aditya. Jami Aditya. Jami Aditya. Jami Aditya. Jami Aditya. Terima kasih.